Gak liat tuh mata Mata kita Anak bermesrah dengan suaminya Kok ikut bermesrah dengan menantu Gak mikir tuh hati Bahwa anak kok juga berlindungi Kok jahat banget Gak liat Gatu mata Mata kita Anak bermesrah dengan suaminya Kok ikut bermesrah dengan menantu Gak punya telinga Anda Bahwa itu anak menerita Makanya kata Allah Mereka seperti binatang Lebih hina dari berada binatang Mereka orang bodoh dan merugi Na'udzubillahimendari Begitu Bu Nafsiah Tempatnya neraka jahat Terima kasih Mama Atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya siapa mau bertanya Siapa mau belanja Oh sayang-sayang Oh sayang-sayang juga Balanya naon cik Balanya sayur Jauh segini Sokatu siapa mau nanya Sok Yang pinggang-pinggang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Mariam Ulfa Dari pengajian Majlis Taklim Roda Tuljanah Bekasi Cik Iyam Cik Iyam aja Mariam Cik Iyam Ya Cik Iyam Tanya yuk Tanya aja mama yuk Tanya mama yuk Begini ma Ada teman saya Anaknya Mengandung di luar nikah Oh oh terus Kata ibunya suruh digugurin Itu bagaimana ma Nah kalau ketika ada seorang perempuan Hamil di luar nikah Apa yang harus dilakukan ma Udah ma Hamil di luar nikah Jina Dosa Dosa besar Digugurin Membunuh Dosa besar Anda silahkan lihat Cik Iyam Di dalam surat Al-Isra Ayat 31 Walataktulu awladakum khusyataim Nahnu narjukuhum Waiyakum Jangan kalian buruh Anak-anak kalian Karena takut dengan kemiskinan Aku yang memberikan rizki buat mereka Aku yang memberikan rizki buat kalian Jadi kata Allah Tidak boleh dibunuh Haram hukum Jadi double ini ya Double Udah mah jina Dosa besar Udah mah dibunuh Dosa besar Bagusnya katanya Ada yang ngomong itu Ya biarkan saja Sampai lahir baru dinikahkan Tidak ada bagusnya Anda lihat Ya 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 Jangan Anda mengira Dengan mereka menikah Dosanya terhapus Tidak gitu loh Walaupun mereka menikah Dosanya tidak terhapus Terhapus kecuali dengan Taubatan Nasuhat Begitu Oke 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 Nah mendingan dalam kondisi hamil dinikahin Atau nunggu lahir dulu baru dinikahin Mendingan gak usah hamil sebelum menikah Bener apa salah Iya Tapi Gimana kalau udah terlanjur Sudah terlanjur Taubat dengan Taubatan Nasuhat Nah itu makanya Kan udah tekdung Sama orang tuanya Digugurin kan gak boleh dosa Mendingan dinikahin aja Atau nunggu lahir Biar kabuk baru dinikah Semuanya tidak yang mending Aduh Anda lihat di dalam Ali Imran 135 Kalau ada orang Berbuat dosa Pahisyah Dosa pahisyah itu Dosa Selain diri kita ada orang lain Misalnya orang pacaran Orang berbuat cina Aduh Zolim dengan dirinya Dosa gak ngajak orang Mabok Teler Judi Misalnya saja Putau Nyimeng Itu kan gak Orang lain sendirian Zakarullah Ingat sama Allah Taubat dengan Taubatan Nasuhat Memayang Pirudhu Numba Illallah Tidak ada yang bisa mengampuni dosa Kecuali Allah Syaratnya mana Walam yusirru Ala mapa'lu Wahum yaklamun Dia tidak mengerjakan dosa lagi Kalau dia tahu Itulah salah Ya pokoknya jangan sampai Mendekati jina aja Gak boleh Apalagi sampai Tekdung Terlala Oke Sudah cukup ya Terima kasih mama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Blonser apaan bu Bu boleh agak keras sedikit saya B O L O T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa ini Nama saya Nabila dari Majlis Taklim Al Islah Ya oke Tanya Mama yuk Tanya Mama yuk Nabila Kenapa Kenapa Mangga Nabila Mangga Mangga Nabila Kenapa Ayo Ayo sayang Ayo sayang Ayo sayang Ini ibu siapanya Ibunya Coba berdiri juga Mau Nabila atau ibunya Sok Mangga Sok tanya dulu sama Nabila Mangga Mangga Saya udah putus sekolah Tapi saya Iru dilihat Oke Berdiri sekolahnya kapan Kelas SMP lulus Enggak Cuma satu tahun Deket Terus Sok Mama ceritakan Sekolah Sekolah Dari SMP Lebih deket Lebih deket Sekolah Dari SMP Maaf Anak saya Dia iri Numpet temen-temennya Gitu Kemasuk lagi Oke Jadi intinya Saya tanya Makanya gak sekolah Kenapa Biaya Lebih deket Ibu maaf Dari biaya Ya bu Ya Masya Allah Saya iri Dengan orang-orang Yang berpendidikan Hati pengen Banget sekolah Tapi apa Hendak dikata Biaya gak sampe Anda lihat Di dalam Surat Anissa 32 Jangan kalian Iri hati Dengan apa Yang Allah Berikan kepada Orang lain Jangan khawatir Nabilah Setiap Individu Kita Ditakdirkan Oleh Allah Masing-masing Punya kelebihan Yang Nabilah Wajib tahu Sayang Yang namanya Ilmu pengetahuan Tidak hanya Diperoleh Di bangku sekolah Saya ambil contoh Saya punya tukang Kongnamin namanya Hanya Tiga SD Tapi ternyata Dia ini pintar Kalau kita bikin Bikin pintu Bikin pintu Kayak begini Listrik Pengennya begini Dia bisa Masangnya Kenapa Belajar Bisa kursus Bisa Nanya Sama orang yang Mengerti Bahkan Maaf Saya punya teman Suaminya Hanya kelas 6 SD Istrinya Hanya kelas 3 SD Dia punya usaha Yang sangat besar Toko elektronik Sampai 19 Dan anak buahnya S1 S2 Dan S3 Yuk Jangan berkecil hati Yang penting Nabilah punya kemauan Belajar 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 Jadi sekali lagi Nyari ilmu Bukan hanya Di bangku sekolah Apalagi Kuliah perguruan tinggi Selama ada kemauan Bertanya Bertanya Kepanya Pada ahlinya Kalau Nabilah Pengen pintar Bikin kue Nanya sama tetangga Yang tukang kue Pengen pintar Masak Nanya sama ahli masak Pengen pintar Ngaji Nanya sama guru Ngaji Semua Bisa dilakukan Walaupun kita Tidak duduk Di bangku sekolah Karena kenyataannya Betapa banyak Teman-teman saya Yang seperti itu